Video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya Allah SWT memang bukan Tuhan Allah SWT tidak punya kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya sendiri Nah, supaya kamu lebih yakin bahwa saya adalah musuhnya Allah SWT yang layak diazab secara langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mempertahankan ajaran-ajaran di dalam Kristen itu adalah sebuah sesuatu yang sangat menyulitkan bagi mereka Contohnya, ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kananmu Itu ajaran yang tidak pernah bisa diaplikasikan, diimplikasikan ke dalam dunia ini Dimanapun Anda tinggal, tidak akan bisa mempertahankan atau menggunakan dalil tersebut sebagai rujukan terhadap bagaimana Anda memperlakukan musuh-musuh Anda Nyatanya, yang pertama Rusia dan Ukraina itu perang, itu sesama Kristen Apakah ada dari mereka yang mengamalkan ayat tersebut? Tidak ada Itulah kenapa ya, saking paniknya umat Kristen ini di Indonesia ini Sampai mereka itu berani mengatakan itu untuk menerima azab Jika seandainya Allah itu adalah Tuhan yang benar katanya Seandainya saya menggunakan logika yang sama, menggunakan cara yang sama Meminjam caranya si tanpa ragi ini kepada Tuhannya dia Saya bisa saja melakukan ini Dan dia juga butuh bukti sebetulnya Yesus dulu di kitabnya mereka itu pernah merubah air menjadi anggur Ketika Yesus pertama kali mengajar itu Dan itu pembuktian bahwa dia adalah seorang Tuhan Dan itu selalu digembur-gemburkan oleh channel-channel Kristen gitu ya Mengatakan bahwa Yesus Tuhan karena bisa merubah air menjadi anggur Nah, saya menggunakan ide yang sama, konteks yang sama dari temperagi ini Saya minta sekali lagi, sekali lagi Saya minta sekali lagi, silahkan Anda panggil Yesus ya Silahkan Yesus Anda bikin itu yang air yang ada di gelas saya ini Berubah menjadi anggur atau jus anggur terserah atau apalah itu ya Dan untuk jangka waktunya saya tidak butuh cepat-cepat berhubung sekarang Kiki Saputri mau menikah Silahkan itu air dirubah sampai menjadi anggur sampai Kiki Saputri itu menikah Jangka waktunya begitu panjang Ya, terserah Kiki Saputri nikahnya kapan Mau bulan depan, dua bulan lagi, tahun depan, dua tahun lagi Terserah pokoknya jangka waktunya hanya sampai pada saat Kiki Saputri menikah Nah, lo apa hubungannya? Memang tidak ada hubungannya sama Kiki Saputri Tetapi itu adalah jangka waktu yang saya berikan Dan saya tidak minta waktu terlalu cepat Kalau terlalu cepat mungkin Tuhan Anda masih mau mikir-mikir bagaimana caranya merubah air menjadi anggur Kalau memang itu adalah perbuatan Tuhan Kita tahu yang namanya merubah kayak begitu itu Itu terjadi karena mujizatnya seorang nabi yang diberikan oleh Allah Bukan perbuatannya sendiri Hanya Allah yang bisa Kalau seandainya memang perbuatan nabi Karena kalau memang nabinya sendiri yang sakti Itu tongkatnya nabi Musa itu Seandainya dipegang oleh nabi Yusak bin Nun Dan dipukulkan ke laut Itu harusnya bisa membelah Kalau memang itu adalah kekuatan dari seorang nabi Tapi tidak bisa Karena itu hanya pemberian satu kali Oleh Allah kepada nabinya Dan itu tidak bisa diulang Atas kehendak Allah Yang namanya mujizat itu tidak bisa terjadi pada Tuhan Tuhan tidak bermujizat Yang bermujizat itu manusia Sekelas nabi Bukan pada Tuhan Kalau Tuhan itu tidak berbuat sesuatu yang receh-receh kayak begitu itu Tuhan itu menciptakan Menciptakan manusia Kalau seandainya Anda mau menguji Tuhan ini logis atau tidak Itu satu-satunya caranya yang paling bisa diuji Adalah firmannya yang sudah tertulis di dalam kitab suci Hanya itu yang bisa diuji Bukan keberadaan Tuhan Lalu Anda Oh kalau dia tidak bisa mengasap saya Berarti dia bukan Tuhan Maka saya juga bisa menggunakan analogika Seperti Kalau seandainya air di depan saya ini Di dalam gelas ini Tidak bisa berubah menjadi angkur Sampai kisah putri menikah Maka Yesus bukan siapa-siapa Bagaimana Kalau saya mengatakan yang seperti itu Saya tantang itu Yesusmu Buat si Tempe Rage Sampaikan kamu kepada Yesusmu Bisa enggak Merubah air menjadi Ini sesuatu yang sederhana loh Tidak seperti media channel Minta mobil Wah itu berat itu Tambah berat lagi Ini main sulap aja Saya suruh main sulap Ini air di depan saya ini Airnya juga enggak penuh ini Suruh dirubah menjadi angkur Bisa enggak Dan jaga waktunya Enggak terlalu pendek Dan begini ya Memang di kekristenan itu Adalah golongan manusia itu Yang paling sering itu Memerintahkan Tuhannya Tuhannya itu mudah diperintah Dan mudah sekali diintimidasi Ketika diintimidasi Itu biasanya Tuhan langsung datang itu Anda kan sering menyaksikan itu Di channel-channelnya Yusuf Manubulu Berapa orang yang nantang Tuhan disitu Hai Yesus Kalau kau memang Tuhan hadirlah Ternyata hadir juga katanya Katanya tapi ya Hadir juga Ada yang kadang nempel di tembok Muncul dari jendela Muncul di WC Apaan kalau yang kayak begitu itu Dan ini salah satu video Ini adalah salah satu video Dimana orang ya Meminta Tuhannya datang ke gereja Coba Tuhannya yang diperintah gitu Maunya mereka itu kayak begitu Tuhan yang bisa disetir Bukan Tuhan yang nyetir kita Mereka maunya yang menyetir Tuhan itu Semau-mau mereka terhadap Tuhan itu Ini videonya Anda lihat Kami rindu melihat yang terjadi di kamar lotek Terjadi juga di tempat ini Kami minta saat ini Kami minta saat ini Dalam hitungan ketiga Apa yang murid-murid mau alami di kamar lotek Terjadi di tempat ini Satu Dua Tiga Tidak 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 Astaga Kalau anda Menggunakan logika seperti itu Hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan anda yang paling benar Ya saya juga bisa sebetulnya Siapapun bisa melakukan itu Dan semoga masih banyak ini channel-channel muslim Membuat tantangan yang serupa Kepada Tuhan anda Buktiin gitu Kalau memang Tuhan anda itu betul-betul Tuhan Bisa gak itu Jadi sesuatu yang bisa dibuktikan itu adalah Firmannya saja Itu yang bisa kita buktikan Firmannya Tuhan yang ada di Bibelmu Atau firman Tuhan kami yang ada di Al-Quran Buktiin ini sesuai gak Bisa dikomparasikan gak Kan banyak ayat-ayat di dalam Bibelmu itu Yang saling bertetangan Yang saling tidak pernah sesuai dengan logika Mana ada anak lebih tua Dua tahun daripada umur bapaknya Si Hezkiah itu Bagaimana kalau yang seperti itu Ada singa makan jeramik Singa yang dari mana Pernah ada yang makan jeramik Saya gak pernah nemuin singa makan jeramik Jadi tanpa ragi Silahkan anda tanggapi Komentar saya ini Terima kasih telah menonton